Dok kan ini berarti menuntut pengertian dari pasangan yang dari sang suami dok supaya istrinya itu bisa juga memahami apa yang dialami oleh istri supaya dipahami oleh suami gitu kan. Nah kira-kira apa dok yang bisa dilakukan oleh suami supaya membantu recovery apa yang dirasakan oleh istri dok. Ya, memang ini dibutuhkan kerjasama suami kan. Tidak gampang artinya seorang suami mensupport yang namanya bagaimana problem istri ini. Sehingga saya harus katakan bahwa dukungan suami itu harus, Kang. Saya mendapati ada banyak kasus pasca seksio, Kang. Jadi habis operasi seksio terganggu seksualnya, itu banyak kasusnya. Ya terutama bagi praktek ya, pengalaman klinis saya. Sehingga support suami itu penting. Ya kadangkala sudah diperiksa hormonnya bagus. Lalu sudah di USG, kondisi luka atau kondisi rahimnya bagus. Ternyata sikis, Kang. Nah sikis ini harus kita obati. Sehingga akhirnya paling penting adalah support dari dukungan suami. Dan ini pengobatannya tidak bisa sebentar, Kang. Ada yang membutuhkan waktu. Demikian. Nah ini, lanjut nih Mbak Pia, lanjut dulu ya. Iya, Pia. Dok, katanya kalau habis melahirkan sang istri, untuk bisa melakukan hubungan suami-istri itu membutuhkan waktu sampai 40 hari. Apakah itu betul? Pertanyaannya apakah betul itu jeda waktu 40 hari itu? Apakah 40 hari itu dalam kondisi istri normal? Atau dalam kondisi misalnya itu kalau istrinya seperti yang tadi diperolehkan oleh dokter, mungkin bisa lebih dari 40 hari, dok. Itu masa nifas ya, Kang. Jadi masa nifas itu berdefinisi adalah masa di mana rahim itu kembali ke dalam bentuk semula. Masa di mana rahim itu kembali mengecil. Kembali kepada bentuknya semula. Sehingga pada masa nifas, semua cairan, semua bekas-bekas proses kehamilan itu dibersihkan. Dibersihkan. Dan itu butuh waktu, Kang. Itulah yang dikatakan masa nifas. Masa pembersihan. Masa pembentukan atau rahim itu kembali ke bentuk semula. Nah, pertanyaannya, apakah bisa pada masa nifas itu melakukan hubungan seksual sepanjang itu tidak mengganggu sih bisa-bisa aja, Kang. Tetapi problemnya adalah seringkali tidak nyaman bagi si wanita tersebut. Ini dalam kondisi normal. Nah, pada kondisi yang tidak normal, ternyata gangguan itu bisa lebih panjang dari 40 hari, Kang. lebih dari masa nifas tersebut. Sehingga akhirnya menyebabkan yang namanya problem pada kehidupan seksual suami istri tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.